Para terdakwa yang merupakan oknum polisi yang diadili atas kasus penyekapan dan pemerasaan menuding balik hakim yang mengadilinya tidak bersih karena mereka anggap telah menerima suap. Suasana hakim kacau balau ketika salah satu petugas pengadilan menghadiahinya Boga Mentah. Karena situasi sudah tak terkendali para terdakwa akhirnya dibawa keluar ruang sidang. Kesempatan buat mereka, peristiwa penukulan tadi bakal jadi modal untuk menyerang balik orang-orang yang mengadilinya. Ini adalah seorang terdakwa setelah digulimi juga dipukul oleh petugas pengadilan. Pak atas pembukulan itu dilihatkan selanjutnya apa Pak? Saya akan melaporkan ke pihak yang berwajib pembukulan dari saya. Saya akan segera menghubungi pengetahuan saya, saya dipukul oleh petugas pengadilan. Mudah-mudahan tadi terekamkan saya akan melaporkan tersebut membawanya ke jalur hukum. Sementara Ketua Majelis Hakim, M. Sagalah, memilih bungkam, tak mau menanggapi tuduhan para terdakwa. Kalau dia tidak bersih, menerima suap dari saksi ahli untuk memberatkan para polisi itu. Dalam dunia peradilan, dikenal sebuah istilah contempt of court, penghinaan terhadap pengadilan. Hak para terdakwa tentunya menuntut balik petugas yang menampolnya tadi. Tetapi, dengan dia membentak-bentak hakim dan melontarkan tuduhan tanpa bukti, mereka juga telah melakukan penghinaan terhadap pengadilan. Dan tentunya juga, si petugas pengadilan yang melakukan pemukulan itu, mesti disekolahi lagi soal hukum. Harusnya, dia tahu apa itu contempt of court. Terima kasih telah menonton!